Sementara itu saudara, informasi dari calon wakil presiden koalisi perubahan yakni Mohamed Iskandar yang merespons pantun dari calon presiden koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di malam pengundian nomor urut. Caimin menyebut, masih ada rindu diantara kita. Pantun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kawan lama jangan dilupa ditanggapi calon wakil presiden koalisi perubahan Mohamed Iskandar. Caimin menyebut, pantun itu menunjukkan persahabatan dirinya dengan Prabowo meski sudah berbeda pilihan di Pilpres. Dengan berseloroh, Mohamed bilang itu artinya masih ada rindu diantara kita. Itu wujud bahwa kita ini bersahabat, wujud bahwa bersahabat dan berteman itu harus dijaga meskipun berkompetisi. Yang paling penting masih ada rindu diantara kita. Satu, satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jabangan, kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Pantun yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentu bukan tanpa maikna. 15 bulan Prabowo dengan Mohamed Iskandar bersama, keduanya akhirnya memilih pilihan masing-masing untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Calon wakil presiden koalisi perubahan nomor urut 1 Muhammad Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD pun tak mau ketinggalan saling turut beradu pantun. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu, kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak harapan kita, sejahtera merata idaman bersama, ganjar Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor 3. Nomor urut ketiga kandidat Capres-Cowapres sudah ditangan. Para Capres-Cowapres pun siap menanti peluit kampanye dimulai pada 28 November nanti.